Morning! Kembali lagi denganku Alia Cantika di Narasi Pagi. Rangkupan informasi terkini udah disiapin nih buat membuka harimu. Pertama ada update sidang Putri Candawati sebagai terdakwa. Lalu ada Presiden Jokowi yang mengakui sederet peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Hingga ajang penghargaan Golden Globe di Amerika Serikat. Ada juga kabar dari Elon Musk yang dinobatkan sebagai orang yang pernah kehilangan duit terbanyak sepanjang sejarah. Wah, kira-kira berapa ya uangnya yang hilang? Yuk kita cari tahu selengkapnya. Putri Candawati kembali diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang pembunuhan Brigadier Yosua 11 Januari 2023. Ia pun nampak menangis sepanjang persidangan berlangsung. Istri mantan Kadif Propampolri ini menangis karena bingung mengapa dirinya terus diadili dalam kasus pembunuhan Brigadier Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Akibat terus-menerus menangis, hakim anggota Morgan Siman Juntak sempat meminta putri berhenti menangis dan berseloroh. Kalau putri terus menangis, majelis hakim pun bakal ikut menangis. Sudah, jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Putri sendiri menangis saat ketua majelis hakim Wahyu Iman Santoso meminta pendapatnya soal kekerasan seksual yang disebut-sebut terjadi di Magelang. Ia pun menjawab sebagai korban dirinya malu mengakui kejadian itu. Bahkan ia dibayang-bayangi perasaan takut tak dicinta lagi oleh sang suami Ferdi Sambo. Yang mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Putri mengaku almarhum Yosua Huta Barat sempat masuk ke kamarnya kalau ia tengah tertidur. Di rumah pribadinya di Magelang pada 7 Juli 2022 lalu. Peristiwa tewasnya Yosua di rumah Duren Tiga memang dipicu oleh narasi atau keterangan dari Putri Chandrawati kalau ada pemerkosaan di Magelang. Namun, sepanjang persidangan berlangsung, keterangan itu hanya muncul dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, serta tak disertai dengan bukti visum yang memperkuat dugaan tindak kekerasan seksual tersebut. Hakim pun sempat mempertanyakan mengapa Putri tak melakukan visum. Terlebih lagi, Putri pernah berprofesi sebagai dokter dan punya keilmuan mengenai hal tersebut. Menanggapi pertanyaan ini, Putri cuma bilang kalau ia merasa malu dan menganggap hal tersebut sebagai aib. Sementara itu di hari yang sama, Rabu 11 Januari 2023, sidang tuntutan terhadap Richard Eliezer seharusnya juga dilakukan. Namun, Majelis Hakim memutuskan menunda sidang tersebut hingga Rabu 18 Januari 2023, pekan depan. Karena saat itu sidang pemeriksaan Putri belum digelar. Yang mana keterangan Putri sendiri bakal berguna buat merumuskan tuntutan terhadap Richard. Menanggapi sidang tuntutan pekan depan, Roni Talapesi sebagai pengacara Richard Eliezer, menyampaikan dirinya optimis Richard tak akan dituntut dengan pasal pembunuhan perencana. Pekan depan akan jadi babak baru kasus pembunuhan Brigadirio Suwani. Kita nantikan ya, apa tuntutan yang bakal diberikan pada para terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Rabu 11 Januari 2023, Presiden Jokowi secara resmi mengakui sederet kasus pelanggaran hambret yang pernah terjadi di Indonesia. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ada 12 pelanggaran HAM yang diakui terjadi di masa lalu, terutama pada era peralihan Orde Lama ke Orde Baru dan Orde Baru ke Orde Reformasi. Mulai dari peristiwa 1965, penembakan misterius di tahun 80-an, kerusuhan Mei 98 hingga peristiwa Jambokopok Aceh pada 2003. Presiden Jokowi juga menyampaikan simpati dan empati yang mendalam pada korban dan keluarga korban. Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya selaku Kepala Negara beserta jajaran pemerintah berupaya untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Pemerintah juga dengan serius menjaga supaya kasus pelanggaran HAM berat tak lagi terjadi di masa mendatang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam hal ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Berat di Masa Lalu atau PP HAM menyampaikan alasan tiadanya proses yudisial. Tim ini tidak meniadakan proses yudisial karena di dalam undang-undang disebutkan pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi sebelum tahun 2000 itu diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc atas persetujuan DPR. Sedangkan yang sesudah tahun 2000 diselesaikan mengalui pengadilan HAM biasa. Mahfud juga bilang kalau Presiden Jokowi segera mengundang sejumlah pejabat terkait untuk menidaklanjuti laporan dan rekomendasi tim PP HAM yang baru saja diserahkan. Di antaranya Menteri Sosial, Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Kapolri, hingga Panglima TNI. Di samping itu upaya tim PP HAM ini ternyata menimbulkan beragam asumsi publik. Menurut Mahfud ada yang sebut kerja tim PP HAM sebagai upaya untuk mengerdilkan umat Islam hingga menghidupkan kembali komunisme. Namun, tuduhan-tuduhan itu dibantah tegas oleh Mahfud. Ia mencontohkan 3 dari 12 peristiwa yang diakui terjadi di Aceh, sehingga tidak masuk akal jika kerja tim PP HAM bertujuan untuk mendiskreditkan umat Islam. Kemudian pada peristiwa 1965 hingga 1966, Mahfud menegaskan bahwa korban dalam peristiwa tersebut bukan hanya PKI, tetapi juga melibatkan warga sipil dan tentara. Merespons pengakuan yang dibuat pemerintah ini, Koordinator Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Fathia Maulidiyanti bilang, mesti ada tindak lanjut yang dilakukan pemerintah. Fathia menyoroti pula tentang pengungkapan pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan pemulihan hak-hak para korban. Ia mengingatkan pemulihan korban bukan cuma soal jaminan sosial dan harus sesuai ketentuan hukum. Pengakuan dosa negara di masa lalu patut diapresiasi nih sebagai langkah awal. Kita nantikan gimana tindak lanjutnya ya. Semoga apa yang diupayakan pemerintah melalui tim PP HAM dapat membawa keadilan bagi korban dan keluarga. Elon Musk memecahkan Guinness World Record sebagai orang yang pernah kehilangan duit terbanyak sepanjang sejarah. Wah-wah, ada yang bisa nebak berapakah nominalnya? CEO Tesla ini diketahui mengalami kerugian hingga 200 miliar USD atau sekitar 3.100 triliun rupiah sejak 2021. Jumlah ini jauh melampaui rekor sebelumnya sebesar 58,6 miliar USD yang dialami oleh investor teknologi Jepang Masayoshi Son di tahun 2000. Dan juga rekor sebelumnya yang dipegang pendiri Amazon Jeff Bezos dengan kehilangan harta sebesar 80 miliar USD atau senilai 1.200 triliun rupiah pada 2022. Forbes sendiri mencatat kekayaan bersih mas turun dari puncaknya, senilai 320 miliar USD pada 2021 menjadi 138 miliar USD pada Januari 2023. Nah, sebagian besar penyebabnya ialah karena buruknya kinerja saham Tesla yang bahkan tercatat turun lebih dari 65% pada 2022. Mas juga sempat menjual saham Tesla senilai hampir 7 miliar USD menjelang akuisisi Twitter Agustus 2022 lalu. Penurunan drastis saham Tesla pun jadi makin cepat, gak lama setelah Mas membeli Twitter di bulan Oktober. Akibat kondisi ini, status Mas sebagai orang terkaya di dunia pun tergantikan oleh Bernard Arnault, pendiri merek mewah Louis Vuitton Moet Enesi. Ia diperkirakan punya kekayaan bersih mencapai 190 miliar USD atau sekitar 2.900 triliun rupiah. Meski begitu, dilansir dari situs resmi Guinness World Record, mereka menyatakan bos Twitter ini gak akan kelaparan dalam waktu dekat kok soalnya Mas masih jadi orang terkaya nomor 2 di dunia. Selain itu, perusahaan Tesla juga masih menjadi perusahaan mobil paling berharga di dunia dengan kapitalisasi pasar lebih dari 100 miliar USD atau lebih besar dari pesaing terdekat mereka, Toyota. Secara global, laporan Forbes mencatat sepanjang 2022, miliarder dunia kehilangan hampir 2 triliun USD jika digabungkan. Selain Mas dan Jeff Bezos, ada sejumlah tokoh lain yang diketahui alami banyak kerugian pada 2022. Di antaranya, co-founder Meta Mark Zuckerberg yang mengalami kerugian mencapai 78 miliar USD atau senilai 1.200 triliun rupiah. Lalu ada Larry Page, salah satu pendiri dan anggota Dewan Google yang diperkirakan kehilangan harta sebanyak 40 miliar USD atau 618 triliun rupiah. Selanjutnya ada Phil Knight dengan kerugian 18,3 miliar USD atau sekitar 282 triliun rupiah. Dan Leonard Lauder, pewaris perusahaan Estée Lauder, yang diperkirakan merugi 9,8 miliar USD atau 151 triliun rupiah pada 2022. Ngomongin soal kekayaan para miliarder ini, Guinness menyebut sebetulnya ia jauh lebih tak stabil dan bervariasi, ketimbang kekayaan bersih seseorang yang memperoleh penghasilan rata-rata. Ini karena sebagian besar kekayaan miliarder biasanya berupa saham dan investasi yang nilainya terus berfluktuasi dan berdampak langsung pada kekayaan nyata pemiliknya. Kebayang gak tuh berapa banyak jumlahnya kalau dijadikan duit? Tapi ya kalau sumber dananya dari saham dan investasi, nominalnya emang bakal fluktuatif sih. Ajang penghargaan tahunan kepunyaan Hollywood Foreign Press Association, Golden Globes ke-80 baru aja digelar nih pada selasa 10 Januari 2023. Berikut ini rangkumannya untuk Mo. Acara yang digelar di The Beverly Hilton, Beverly Hills, California ini dihadiri oleh sederet selebriti Hollywood. Ada total 29 penghargaan yang diberikan pada gelaran Golden Globes kali ini. Di antaranya nominasi sutradara terbaik yang dimenangkan oleh Steven Spielberg berkat film Fablements. Ada juga nih nominasi skenario terbaik yang pialanya berhasil dibawa pulang Martin McDonough. Tapi datuk kemenangannya, ia sempat bercanda bahwa skenario film Bunchies of Inition itu ia tulis untuk dua bintang film yang merupakan seekor keledai dan seekor kuda. Namun, ia langsung meluruskan guyonannya itu. Dua bintang film yang dimaksud adalah aktor Colin Farrell dan Brendan Gleeson. Ada juga aktris muda Zendaya yang memenangkan penghargaan di Golden Globes untuk pertama kalinya. Pemain serial televisi Euphoria itu berhasil dinobatkan sebagai aktris terbaik pada Golden Globes tahun ini. Selain penghargaan kepada pemenang nominasi, ada juga nih penghargaan kehormatan Carol Burnett yang diberikan kepada penulis televisi dan mega produser Ryan Murphy. Penghargaan ini biasanya diberikan kepada aktor dan sutradara atas kontribusi yang belum pernah diberikan sebelumnya di Industri TV. Yang tak kalah jadi perhatian dalam ajang itu adalah pidato Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Ia menyampaikan pesan terkait perang antar negara yang dipimpinnya dengan Rusia. Zelensky membuka pidatonya dengan menggambarkan bagaimana perang dunia kedua hampir berakhir ketika Golden Globes Award pertama digelar pada 1943. Selanjutnya, ia menceritakan situasi terkini negaranya yang masih berada dalam situasi perang. Biarpun begitu, ia memastikan bahwa Ukraina akan memenangkan pertempuran itu dan perang dunia ketiga tak akan terjadi. There will be no third world war. It is not a trilogy. Ukraine will stop the Russian aggression on our land. And I hope that all of you will be with us on the victorious day, the day of our victory. Wah, semoga apa yang dicita-citakan Zelensky bisa lekas terwujud ya. Sesegera mungkin perang Rusia-Ukraina berakhir dengan perdamaian. Itu dia rangkuman informasi untukmu hari ini. Narasi Pagi masih akan hadir kembali besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram at Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Jangan lupa sarapan sebelum beraktivitas ya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.